Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam yang mencegam Malam yang penuh dengan aroma mistik Dimana saya sekarang mau menceritakan pengalaman-pengalaman Di saat ritual, di saat bermain dalam acara jelajah misteri Pernah terjadi peristiwa Di saat saya mendatangi lokasi yang dimana terkenal dengan keangkerahnya Fenomena-fenomena mistik yang ada di situ Membuat suasana hening seketika Saat itu pula terdengar suara rintihan Suara cerita-cerita permintaan tolong Mereka Arwah-arwah kentayangan Yang mana Lokasi itu dikenal Dengan lokasi yang pernah dijadikan Bunuh diri Saya mendatangin lokasi itu Berkeinginan untuk mengungkap misteri yang ada Saat itu pula Banyak sekali fenomena-fenomena yang mendatangin saya Mereka berwujud makhluk yang menyeramkan Dan disini pula saya bercerita Banyak sekali Makhluk-makhluk yang mengawasi saya saat ini Saya bercerita pengalaman yang apa adanya Karena mereka Yang saya datangin Di lokasi tersebut Ingin mengetahui keberadaan saya Dan saya diikuti sampai Di rumah saya Seraya mereka meminta tolong Meminta bantuan doa Karena mereka Tidak tahu arah kembali ke asalnya Semua terjadi secara tiba-tiba Di saat acara usai Mereka datang Dan ingin berinteraksi Dan ingin mengatakan Bahwa mereka Mereka tidak tahu jalan pulang Mereka menangis merintih Mereka Dalam kegelapan Dalam kegelapan Mereka Meminta Tolong Dan disitu pula saya Keluar Mendatanginya Ada pocong Beraroma bosu Dan ada pula Wanita berbaju putih Dengan rambut gimbalnya Bangun 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 Dan seketika itu pula Saya Mendoakannya Harapan saya Mereka Sempurna Dalam Perjalanannya Semoga Allah Memberikan jalan yang terbaik Buat mereka Bagi sahabat-sahabatku semuanya Yang suka ritual Ataupun Suka bermain Di tempat-tempat Yang dikenal mistik Berhati-hatilah Dan selalu Berikhtiarkan doa Supaya dalam Perjalanan Ritual Ataupun Permainan Yang kalian Lakukan Bisa Bermanfaat Buat Yang Melihat Tayangan Tersebut Kita Makhluknya Allah Dan mereka Juga Makhluknya Allah Kita Harus Menjaga Diri kita Supaya Tidak Dipermainkan Dengan Mereka Kita Kita Harus Istiarkan Doa Supaya Hati kita Tidak terpengaruh Dengan Mereka Mereka Hakikatnya Ingin Meminta Doa Meminta Pertolongan Ataupun Sebaliknya Mereka Akan Menghancurkan Akhlak Manusia Kita Harus Bisa Membedakan Antara Jin Dan Arwah Kentaya Semoga Allah Memberikan Petunjuk Yang Terbaik Buat Kita Semua Supaya Bisa Menjadikan Pelajaran Bagi Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton